Sebuah perangkat elektronik seperti laptop dan PC tentu membutuhkan sistem pendingin yang baik untuk menjaga suhu dari komponen CPU dan GPU-nya. Hal ini membuat aspek sistem pendingin ketika membeli laptop ataupun PC menjadi aspek yang sangat dipertimbangkan. Selain dari build quality kipas dan heatpipenya, untuk sebuah laptop, salah satu hal yang cukup penting sebagai komponen sistem pendingin adalah pasta thermal. Pasta thermal akan mengisi gap atau celah yang sangat kecil antara CPU dan GPU dengan heatpipe dari sistem pendingin pada sebuah laptop atau PC. Kebanyakan pasta thermal yang beredar di pasaran saat ini adalah pasta thermal konvensional yang umumnya tidak mengandung bahan yang memiliki sifat mengantarkan listrik. Pasta thermal tipe ini juga banyak digunakan pada laptop pasaran saat ini. Di samping karena harganya yang murah, pasta thermal tipe ini juga aman terhadap course lighting pada komponen laptop. Sebut saja pasta thermal merek Deepcool yang memiliki kisaran harga Rp50.000 di e-commerce Indonesia. Selain tipe konvensional, ada juga pasta thermal yang biasa kita sebut liquid metal. Seperti namanya, pasta thermal tipe liquid metal ini terbuat dari bahan logam yang berbentuk cair pada suhu ruangan. Harganya juga berada pada kisaran Rp150.000, sebut saja pasta thermal tipe liquid metal merek Grizzly yang sangat disukai oleh penikmat overclock CPU dan GPU. Karena sifat logam yang menghartarkan listrik, pasta thermal tipe liquid metal ini memiliki daya hantar panas sekitar 12 hingga 15 kali lebih besar dibandingkan pasta thermal konvensional. Dalam penggunaannya, suhu CPU dan GPU bahkan dapat lebih rendah sekitar 8 hingga 10 derajat Celcius dibandingkan CPU dan GPU yang menggunakan pasta thermal konvensional. Namun yang perlu diperhatikan adalah cara pengaplikasian pasta thermal tipe liquid metal ini. Pengguna harus berhati-hati dalam mengaplikasikan pasta thermal tipe ini agar tidak mengenai komponen lain di motherboard laptop karena dapat menyebabkan course lighting listrik. Mana yang lebih efektif? Itu tergantung dari pilihan kalian. Silahkan tuliskan komentar kalian pada kolom komentar tentang pilihan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.